Kronologi kereta api berantas, tabrak mobil posek Kalijambe, seragen, dua polisi tewas, dan satu TNI hilang. Dua polisi tewas, dan seorang anggota TNI hilang, setelah mobil patroli posek Kalijambe, seragen, yang mereka tumpangi, ditabrak kereta api berantas, jurusan pasar senin, beritar, minggu 13 Desember 2020, sekitar pukul 23.00, waktu Indonesia Barat. Peristiwa tragis itu terjadi di perintasan kereta api tanpa palang di Duku Siboto, RT-011, Desa Kalimacan, Kecamatan Jambe, Saragen, Jateng. Ketiga korban kecelakaan maut itu adalah, Aibda Samsul Hadi, 57 tahun, warga Perum, Gemolong, dan Bribka Selamat Mulyono, 45 tahun, warga Solo, yang sama-sama bertugas di posek Kalijambe. Selain itu, Peda Eka Budi M, 50 tahun, warga Dukuh Desa Kerikilan, RT-08, Kalijambe, Saragen, yang bertugas di Koramil Kalijambe. Polisi dan relawan sempat kesulitan, untuk dievakuasi ketiga korban, yang digenjet badan mobil yang diringsek. Satu korban sudah bisa dievakuasi, pada Senin dini hari. Sementara proses evakuasi, satu korban pukul 05.00, waktu Indonesia Barat. Keduanya meninggal dunia, dengan kondisi tubuh mengenaskan. Sedangkan tubuh satu korban yakni, Peda Eka Budi, belum ditemukan. Diduga Peda Eka jatuh ke sungai. Proses pencarian Peda Eka Budi, hingga kini masih berlangsung. Kaposek Kalijambe, AKP Ajiwiono mengatakan, evakuasi korban masih berlangsung. Sekarang evakuasi masih berlangsung, ucapnya. Senin 14 Desember 2020 Diperoleh informasi, kecelakaan itu bermula ketika mobil patroli Mitsubishi, saat rada posek Kalijambe, yang ditumpangi dua polisi dan TNI, sedang berpatroli. Mobil patroli itu, hendak menyebrang rel kereta api, tanpa palang di duku Siboto. Sopir diduga tidak menyadari, ada kereta api yang melaju, dari arah utara menuju selatan. Kecelakaan pun tidak bisa dihindarkan. Kerasnya benturan membuat mobil patroli, terseret hingga sekitar 200 meter, dan tersangkut di jembatan rel kereta api, yang melintasi Kalijambe. Berdasarkan laporan warga yang mengirimkan gambar dan rekaman video melalui WhatsApp Groh, saat berhenti di jembatan itu, posisi mobil polisi yang ditabrak kereta api itu berada di bawah gerbong. Saat ini proses evakuasi masih berangsung. Medan relatif sulit karena berada di tengah jembatan. Kata Rus Utaryono, tokoh masyarakat di Kalijambe, Senin 14 Desember 2020.